Dua pemain lokal berhasil menembus seleksi pemain yang diadakan pelatih Bali United Indra Syafri. Walau begitu, keduanya belum diturunkan di partai pertama Bali Island Cup kontra Persiram Raja Ampat. Harapan Sematon Dewata, pendukung Bali United melihat aksi Inyoman Soekarja dan Inengah Sulendra pun harus tertunda. Keduanya merupakan seteru sebelum bersatu di Bali United. Inengah Sulendra sebelumnya bermain untuk perseden Denpasar, sementara Inyoman Soekarja membela PS Badung. Sampai habis pertandingan dia enggak menyapa kita. Biasa masih panas ya di satu pertandingan tapi udah di luar ya. Jadi pas musim kemarin ini di Bisi 1 ya. Aku mainnya di Badung, dia main Denpasar kita bertemu sampai tiga kali tim kita bertemu. Itu tensinya panas terus. Bermain di Indonesia Super League dan membela tim kelahiran mereka merupakan suatu kebanggaan. Apalagi sepak bola Bali vakum cukup lama dari kompetisi tertinggi tanah air Indonesia Super League. Nama Sang Juru Taktik yang pernah membawa Timas U19 juara piala AFF U19 pun menjadi daya tarik bagi keduanya. Rivalitas yang baik di antara Sulendra dan Soekarja berguna untuk memacu mereka terus berkembang. Kini di bawah asuan Indra Syafri, keduanya bertekad untuk memberikan lebih dari apa yang ditargetkan sang pelatih. Yaitu membawa Bali United menuju papan atas di kompetisi paling bergensi di Indonesia ISL.